Kompas Gramedia 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 Mungkin di sini RTRW yang berpengaruh, kalau ada satu rumah di mana ada anggota keluarganya yang terpapar positif, sama-sama membantu isolasi dari keluarganya yang lain. Itu penting. Itu penting. Kitanya sendiri jangan tetap jaga jarak dalam membantu. Betul, karena itu kan dalam 14 hari masa inkubasi itu masih bisa. Kita bisa kemasukan virus tanpa kita tahu, tanpa kita tahu ada gejala. Dan kita tidak punya gejalanya. Tidak mesti kita ada gejala, tapi tergantung daya tahap tubuh kita. Nah maka menjawab yang kedua, kalau imunitas kita bagus kan kita bisa tidak timbul gejala atau tidak terpapar. Saya rasa iya, itu yang kita jaga betul. Betul, itu yang harus dijaga. Nah apakah jika kita tidak ada gejala selama 14 hari, misalnya mungkin tadinya ada gejala kemudian hilang 14 hari, apakah itu virus sudah mati dok? Jadi bukan mati, mungkin dia tetap di dalam badan kita tidak menimbulkan gejala. Jadi kita tetap harus waspada. Meskipun setelah 14 hari kita diisolasi, berarti kita relatif gejala itu tidak terjadi. Tapi virus itu mungkin masih tetap di dalam badan, yang kita sebut pembawa virus. Kita tidak ada gejala, tapi suatu saat di mana keadaan kita, daya tahan tubuh kita menurun, dia akan relapse, tambuh lagi. Jadi kemudian kita harus menjaga diri kita bahkan setelah 14 hari atau bagaimana? Atau kemudian kita harus test? Tetap waspada. Supaya kita kan kalau kita habis di karantina misalnya 14 hari di rumah sakit, jadi boleh pulang atau enggak itu? Tetap boleh pulang, tapi dengan hati-hati. Bukan berarti kita bebas free for all gitu, enggak. Kita tetap harus jaga selama ke depan ini kemungkinan besar kita masih ada. Jadi meskipun, nah dan potensi kita menularkan masih ada, karena kan virus itu tidak langsung 14 hari langsung mati. Mungkin di dalam badan kita tidak menyumbulkan gejala, tapi kita tetap potensi untuk menularkan. Jadi tetap kita harus waspada. Itu yang mesti kita ingat. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikut di grafis yang selanjutnya. Ada atlinda.biserka. Dok, posisi sekarang saya tinggal ini sekarang di Bandung. Jika ingin membawa pulang anak-anak saya ke Aceh, apakah akan aman? Nah ini mungkin banyak pertanyaan orang yang ingin mudik. Jadi memang dalam keadaan seperti sekarang ya Bu Linda, pesan saya sih lebih baik jangan dulu. Karena itu beresiko. Itu dari Bandung ke Aceh, itu kan perjalanan cukup jauh. Nah, di dalam perjalanan mungkin kita entah di mana, itu kan virus di mana-mana ada. Apalagi dalam keadaan situasi seperti sekarang. Itu setiap orang bisa terkena tanpa gejala. Atau kita sendiri seperti tadi dokter Harja katakan bisa menjadi carrier karena kita tidak. Sebenarnya ada virus nih di tubuh saya. Tapi saya tidak gejala, tidak ada begitu. Tapi ketika saya pulang nanti ke Aceh, saya itu carrier pembawa. Nah itu yang paling diminta untuk kemudian, kalau bisa selama beberapa waktu ke depan ini, jangan dulu. Tetap di rumah dulu, di Bandung dulu. Nah begitu sampai di Aceh juga Anda harus di Karantina juga kan 14 hari. Hal-hal semacam ini yang sekarang sedang kita digalakan oleh pemerintah kalau memang ingin mudik seperti itu. Tapi coba dibayangkan risiko-risikonya juga untuk anak-anak. Untuk anak-anak. Iya, oke. Selanjutnya, kita beralih ke pertanyaan yang berikutnya. Ada Ed Maria underscore Dewati. Anak saya sudah 3 hari ini demam tapi tidak terus-menerus. Sudah saya bawa ke dokter dan mendapatkan obat juga antibiotik. Apakah ini termasuk tanda-tanda COVID-19? Nah ini banyak nih dok. Pasti saya sebut ya paranoid atau kekhawatiran banyak orang. Termasuk saya kepada anak-anak saya. Jadi demam 3 hari tidak terus-menerus. Apakah ini sudah dapat obat tapi apakah masih bisa? Jadi tidak semua demam itu ke arah COVID. Jadi itu yang kita mesti pegang. Karena banyak sekali penyakit-penyakit itu diawali dengan demam. Nah jadi dengan demam kan ada urutan-urutan gejala. Jadi kalau COVID kan biasanya demam, batuk, lalu setelah beberapa saat timbul sesak. Nah itu yang kita khawatir. Nah selama beberapa hari ini demam, batuk tentu kita harus obati. Setelah kita obati kita observasi. Apakah ini gejala ini berlanjut atau enggak. Tapi kalau dia gejala yang berlanjut tentu kita harus lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Contohnya kita pemeriksaan lab. Darah. Rongsen kalau perlu X-ray. Nah dari situ kita bisa menilai bahwa apakah ini ada tanda-tanda ke arah sana. Kalau itu tidak ada, ya sudah. Berarti kita tetap waspada, bukan kita boleh seenaknya, kita tetap waspada. Karena di sekeliling kita yang ada. Pada saat-saat masa seperti itu, kemungkinan besar kita juga tertular kemudian. Bukan pada saat ini. Jadi mungkin nyusul gitu loh. Nah jadi kita tetap harus waspada, jaga kondisi. Tidak semua demam terus dibilangnya COVID. Oke. Jadi kita tetap harus jaga. Kita berharap nih anaknya Mbak Maria ini kemudian setelah mendapatkan obat dan antibiotik menurun demamnya, menurun batuknya. Nah itu berarti selesai. Berarti bukan COVID. Ya bukan COVID. Oke. Mudah-mudahan yang terjadi demikian. Selanjutnya ada lagi pertanyaan yang bisa kita jawab. Ada Ed Dilan Raiza. Selamat pagi. Saya ingin bertanya berapa hari untuk orang sehat dinyatakan terkena virus corona atau COVID-19. Nah ini mungkin maksudnya kalau kemudian ada gejala begitu atau kalau orang sehat imunitasnya bagus bisa jadi tidak ada gejala. Betul. Jadi seperti kita ketahui masa inkubasi virus ini kan antara 2 sampai 14 hari. Jadi berarti kalau seseorang ini setelah lewat fase ini dia tetap sehat, tidak ada gejala apa-apa, kemungkinan besar tidak. Tapi tetap kita harus waspada. Kan kemungkinan pada hari-hari terakhir, hari 14, kita termasuk virus, kita pergi, ketemu kontak, atau pergi ke rumah sakit, atau di sekeliling kita ada yang positif, kita tidak tahu. Nah kita kemasukan. Dan itu tetap kita bisa kena. Jadi karena fase seperti sekarang yang disebut pandemi ini berarti hampir semua. Jadi kita tetap waspada. Nah kalau dinyatakan bahwa apa kita terkena, itu kita susah menilai, tapi kita bisa nilai dari gejala. Kalau selama 14 hari itu tidak ada gejala, ya kita bisa anggap cukup baik, tapi tetap waspada. Karena setelah itu kita tidak tahu. Hari ke-14 contohnya, bisa saja kita terkena lagi. Jadi sebagai orang yang sehat, tidak ada gejala, sudah bagus, imunitas terus dijaga begitu ya dok ya. Tapi begitu ada simptom-simptom, satu gejala-gejala demam, dan lain-lain, kemudian bisa waspada. Memantau beberapa hari. Kalau makin memburuk, bisa ke dokter, dan lain-lain. Tetap harus diperiksa. Kira-kira hal-hal semacam ini yang kemudian harus menjadi kewaspadaan kita semua. Kita harus tetap waspada. Fase-fase ini seperti ini. Dr. Harja, nanti kita jawab lagi beberapa pertanyaan yang masih ada. Juga termasuk membuka line telepon untuk Anda yang ingin bertanya langsung kepada Dr. Harja Wijaya di studio kami. Tetap bersama kami, usai jeda kami kembali.